nah sobat waktu saya lewat disini saya masih bau wangi dan ternyata ada buah itu sobat ya itu buah yang bisa dimakan ya sobat ya kalau bisa kalau misal kita kepepe di hutan ini pun bisa dimakan dan ini buahnya sobat ya tadi lewat dan mencium bau harum ya sobat sangat semerba sekali ini bisa dimakan kalau kita kepepe di hutan ya sobat dan bikin perut kenyang ya sobat ya karena ini buahnya sangat tebal sobat ya ini kalau disini namanya buah mbujo ya sobat ya mbujo itu mirip seperti kawes ya sobat ya bukan mojo ya sobat kalau mojo itu pahit rasanya kalau disini namanya buah mbujo kalau di tempat-tempat sobat yang lain di luar daerah sini ya mungkin menyebutnya berbeda ini pohonnya tinggi dan ada durinya sobat ya seperti buah apa itu pohon serut ya sobat ya tuh tuh ada apa itu buahnya itu berwarna kuning kalau matang kalau mentah warnanya hijau sobat ya hijau tua dan kulitnya sangat keras kalau kita lihat lewat di sekitarnya itu kalau sudah masa itu wanginya seperti kue ya sobat ya manis dan buahnya pun banyak berserakan ya sobat ya banyak berserakan warnanya kuning warnanya kuning dan kalau kita lewat di sekitarnya itu kalau yang sudah matang baunya sangat manis ya mempunyai aroma yang sangat manis ya sobat ya ini keras mirip buah kawes ya sobat ya cuman ini berbeda sama buah kawes ini memang pohon dan apa buahnya ini kalau dari luar memang sangat mirip dengan buah kawes ya sobat ya ini buahnya keras ya sobat ya ini keras dan warnanya ini kuning ya sobat ya ini bisa bisa dimakan ini bisa buat kalau kita kepepet di hutan rasanya manis sobat jadi kalau misal kita kepepet di hutan jangan takut ya sobat ya ini rasanya manis seperti kue oke sobat ya cuman ya begini agak lengket kanisoo manis & kanis abone kanis 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 videa kanis Terima kasih telah menonton!